Intro Hi youtube friends, welcome back to my channel My name is Nadi Akila Dan hari ini aku mau bikin video Tentang battle of local liquid lipstick Ya, local liquid lipstick Jadi disini aku bakal review dan compare Beberapa dari liquid lipstick Yang merupakan brand lokal Atau yang asli Indonesia Jadi kalo kalian penasaran Please stay tuned and keep watching Till the end of this video Sebelum mulai, aku mau bilang Kalo aku ada di background yang baru Background baru ku kayak gini Tapi kayaknya sih ini belum permanen Oh iya, aku juga potong poni Ya, seperti yang kalian bisa liat Kalo kalian agak bingung Kayaknya berantakan deh poninya Ehm, maklum ya Soalnya saya potong sendiri But ya, by the way Kita langsung aja lanjut ke videonya Jadi disini aku sudah punya Enam Enam liquid lipstick yang dari brand lokal Dan aku bakal ngomongin salah satu Aku bakal ngomongin secara acak aja Tapi di akhir aku akan sebutin Dua favorit aku dari Semua liquid lipstick ini Oke, pertama aku mau mulai dari Yang aku pake sekarang aja Ini adalah LT Pro Long Lasting Made Lip Cream Yang aku pake nomor 3 Dan aku udah pernah bikin videonya Video tentang LT Pro Aku review dan swatch juga Aku akan taruh linknya di bawah Dan di layar kalian juga Jadi aku gak bakal ngomongin panjang-panjang Tentang yang ini Tapi aku suka, menurut aku Ini tahan lama sekitar 3-4 jam di bibir aku Dia gak bikin kering Dia itu teksturnya lebih kayak Musi atau creamy Daripada cair yang bener-bener cair Dia juga gak lengket Dan dia kiss proof Gak ada sama sekali transfernya Lanjut aku mau ngomongin tentang Ini Wardah Exclusive Made Lip Cream Karena ini adalah yang paling baru Di koleksi aku Ini susah banget nyarinya Aku udah muter-muter Ke hampir semua guardian yang biasa Aku datengin Dan semuanya sold out Akhirnya aku menemukan ini Di Pasar Majestic Tapi kalo misalnya Tentang kualitasnya Aku gak begitu suka Karena dia itu teksturnya cair Dan bukan creamy gitu Jadi dia agak patchy Alias Gak begitu rata warnanya Pas diaplikasikan Jadi aku harus pake dua layer Dan dia itu lengket Mungkin karena teksturnya yang cair Dan karena dia long wearing Ini long wearing banget Mungkin yang paling low wearing Karena aku pake dari pagi Sekitar jam 8 pagi Dan sampe jam 5 sore Itu masih ada Warnanya masih terang Masih keliatan Masih nyata Ini aku nyobanya Waktu aku lagi puasa ya Jadi aku gak makan dan minum Kalo misalnya makan yang agak berminyak Ilang juga sih warnanya Tapi dia itu Walaupun warnanya tetep keliatan Dia cracking Dan aku gak suka yang kayak gitu Aku mendingan pudar aja Karena pas di reapply Itu lebih gampang Karena dia udah pudar Jadi tinggal touch up aja Tapi kalo misalnya pecah-pecah gitu Ketika kita touch up Kadang-kadang masih pecah-pecah Dan yang paling aku gak suka Dari Wardah Exclusive Made Lip Cream ini Adalah baunya Baunya Enggak banget Aku gak bisa ngejelasin ya Kayak chemically banget Aku kurang suka sama wanginya Bukan kurang suka sih Aku gak suka sama wanginya Next Aku punya beauty story Chiffon Made Lip Made Rouge Aku suka sama packagingnya Karena Liat dong Ini agak-agak kayak rose gold Tulisannya dan tutupnya Cinta banget sama packagingnya Ini sebenernya sih karena packagingnya juga sih Jadi beli Jadi ini adalah beauty story Dipakai sekitar 4 jam Dia udah crack juga Sama kayak yang Wardah Karena dia agak cair teksturnya Tapi gak secair yang Wardah sih Ini gak lengket Dan gak terlalu bikin kering Di bibir aku Jadi kan tadi aku udah bilang Sekitar 4 jam pemakaian Dia udah mulai cracking Dan saat aku coba touch up Atau reapply Ini gak enak banget Ini gak bisa kalian layer Ketika kalian layer Dia itu berasanya lengket banget Berat banget di bibir Dan gak even Atau gak rata gitu warnanya Jadi ini tuh kalo mau dipake Ya satu layer aja Jangan ditumpuk Karena kalo ditumpuk Udah gak catik lagi Kalo menurut aku sih kayak gitu Next aku punya mineral botanica Soft made lip cream Yang kayak gini Ini aku tau banget Banyak dari kalian Yang favoritin Temen-temen aku juga banyak yang suka Jadi aku akhirnya beli juga Yang mineral botanica ini Teksturnya juga lebih cair Daripada creamy Jadi dia made banget Kering banget Cepet banget keringnya Kalian apply itu Gak usah nunggu lama-lama Langsung udah kering Dan made Tapi dia agak bikin bibir kering Karena teksturnya yang tadi cair Jadi kalo kalian bibirnya udah kering Mungkin kalian gak terlalu suka Yang kayak gini Dan dia juga agak lengket Makanya dia itu long wearing Biasanya lipstick yang agak lengket Itu lebih long wearing Daripada yang gak lengket Kalo dari pengalaman aku Dia long wearing Ini aku juga pake Pas lagi puasa Jadi tanpa makan dan minum Itu tahan sampe sore Sampe mau maghrib Dia masih tahan Dia gak terlalu cracking sih Dia pudar warnanya Cuman aku kurang suka aja Karena dia agak bikin kering Tapi selebihnya Bagus banget Menurut aku suka banget Next kita akan masuk Kedua favorite liquid lipstick Aku yang dari brand lokal Pertama aku mau ngomongin Tentang yang udah kalian tau Ini adalah Roll over reaction Roll over reaction ini Adalah brand lokal juga Tapi dia itu cukup premium Karena harganya Lebih mahal dibandingkan Yang tadi aku sebut Tapi oh my god Aku suka banget Dia itu teksturnya creamy banget Gak cair sama sekali Jadi itu enak banget Di bibir Apalagi di bibir kering Seperti aku Lembut banget Ringan banget Enak banget Yang aku gak suka adalah Dia itu kurang long wearing Karena memang Dia itu lebih moisturizing Biasanya lipstick yang Moisturizing Dan gak bikin kering Gak terlalu tahan lama Tapi aku gak masalah Mendingan aku reapply Daripada Bibir aku jadi pecah-pecah Atau lipsticknya cracking Kayak beberapa Yang tadi aku sebut Jadi aku mendingan kayak gini Yang aku gak suka Dari produk ini Adalah satu Belinya itu agak ribet Karena dia itu gak terlalu banyak Di online shop Atau di Toko-toko Offline Ini kalau gak salah Bisa belinya tuh Lewat website mereka Nanti aku bakal taruh deh Dimana kalian bisa beli Ini description box Kalian sama harganya Dan info-info yang lain Yang bisa aku temukan Jadi Please check description box dulu Next Satu lagi yang terakhir Dan yang salah satu Favorit aku juga Ini adalah Sari Ayu Marta Tilaar Duo lipstick Ini ada yang Matte dan yang glossy Tapi karena ini versi liquid lipstick Jadi kita akan ngomongin yang Matte aja Kenapa sih aku suka banget sama ini Yang pertama Ini harganya itu Seratus ribuan Aku lupa berapa Tapi Ini udah ada dua Ada yang matte Dan ada yang gloss Ini tuh warnanya pigmented banget Satu layer cukup Kalian gak harus pake dua layer Dia gak patchy Atau uneven Ini tuh lebih ke fading Daripada cracking Jadi dia sama sekali gak cracking Atau gak pecah-pecah Tapi pudar aja Aku bisa pake ini Empat sampai lima jam Sampai aku perlu Re-apply lagi Tapi aku gak masalah banget Karena menurut aku itu cukup long wearing Untuk bibir aku Yang cepet banget Ilang lipsticknya Aku gak ngerti kenapa Ini gak bikin kering Enak banget dipake Gak lengket Ringan Pokoknya nyaman banget dipakenya Oke temen-temen Jadi segitu dulu Battle of liquid lipsticknya Semoga reviewnya ini Bisa ngebantu kalian Untuk menemukan liquid lipstick Lokal Yang cocok banget Menurut kalian Kenapa sih aku bikin yang lokal doang Karena menurut aku Bagus banget Brand lokal Indonesia Udah mulai Apa ya Mengetahui trend yang ada Dan mereka ikutan Bikin produk-produk yang bagus Dan gak kalah bagusnya Daripada Brand-brand yang dari Luar negeri So ya Kalau kalian suka video ini Jangan lupa untuk Klik like Dan subscribe ke channel aku Kalau kalian belum Supaya gak ketinggalan Video-video aku yang selanjutnya Terus kalian juga boleh Banget untuk share video ini Lewat social media kalian Kayak twitter Instagram Atau facebook Don't be greedy Share your knowledge With everyone And I see you guys On my next video Bye-bye Mwah Mwah selamat menikmati